Satres Krim Polres Karawang menangkap dua pencuri dengan kekerasan bernama HT, 29 tahun, dan TP, 43 tahun. Kedua pencuri ini menarget korbannya melalui aplikasi Tantan. Aplikasi Tantan sendiri adalah aplikasi untuk dua pengguna yang mau berinteraksi ketika keduanya menyukai satu sama lain, atau lebih simpelnya disebut Biro Jodoh Online. Pelaku HT adalah warga Kota Baru Karawang. Menyasar para korbannya pakai aplikasi Tantan dengan memasang foto profil istrinya. Kebanyakan korbannya adalah laki-laki yang mencari pasangan. Dalam konten itu, pelaku membuat janji dengan korban. Lalu pelaku menyambangi korban bersama rekannya TP. Sesekali istri pelaku HT juga diajak, tapi istrinya diminta diam. Saat bertemu, korban diperas dan diancam pelaku. Pelaku meminta barang-barang korban termasuk uang dengan alasan sudah berhubungan dengan perempuan yang sudah bersuami. Sementara saat diinterogasi, pelaku mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 14 kali di Karawang tanpa diketahui istri yang menjadi umpan suaminya sendiri. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan dua HP dan satu motor hasil curian. Kelompok pencurian dengan kekerasan dengan modus operandi berpura-pura bergabung di dalam grup media sosial Tantan. Di mana media sosial Tantan tersebut merupakan media sosial yang menghubungkan pengguna-penggunanya di dalam radius tertentu. Di mana modus operandi yang dilakukan oleh kelompok pelaku ini adalah dengan mengorbankan salah satu istri dari pelaku untuk berhubungan dengan korbannya dan mengajak bertemu di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para pelaku. Selanjutnya, setelah bertemu di tempat yang ditentukan oleh kelompok pelaku, korban dicuri maupun dirampas barang-barang berharga miliknya oleh komplotan pelaku yang lain. Dalam aksi ini, polisi juga mengamankan AR 32 tahun sebagai penadah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kena pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun menjara.